Anda sedang berada di pegunungan, wisata alam, atau di tanah yang lapang yang banyak ditumbuhi tanaman dan pepohonan? Anda perlu waspada karena Anda bisa menemukan ular-ular berbisa dan perlu Anda hindari. Mengapa? Karena ada beberapa ular yang sangat berbahaya dan sangat berbisa. Bisa ular ini biasanya berguna untuk melumpuhkan bangsanya, namun tentu saja juga berbahaya bagi manusia. Ular jenis apa saja itu? Ini dia, tiga ular paling berbisa di dunia. 1. Ular Derik Mohavi Mohavi diambil dari nama badang pasir di sebelah barat daya Amerika. Lokasinya sangat dekat dengan Meksiko. Pisa ular Derik ini memiliki tingkat bahaya yang hampir sama dengan ular King Cobra. Bila manusia terkena gigitan ular jenis ini, akan memberikan pengaruh penglihatan yang mulai kabur dan diikuti dengan kelemasan pepohon. 2. Cobra Filipina Seperti namanya, Cobra Filipina. Ular ini banyak ditemukan di daerah hutan Filipina. Warnanya coklat dan sangat sulit dikenali, karena warnanya bisa menyatu dengan dahan-dahan pohon. Bila terkena gigitan ular ini, bisa menyebabkan kelumpuhan pada sistem pernafasan. 3. Death Adder Wow, serem banget ya namanya. Ular ini bisa ditemukan di sekitar pulau Papua. Ia sangat gemar menunggu mangsanya dan mampu melumpuhkan mangsanya dalam waktu 0,15 detik. Nah, itulah tiga jenis ular paling berbahaya di dunia. Bila Anda memiliki pengetahuan yang mimpin soal ular, sebaiknya segera menjauh deh bila bertemu dengan ular. Karena sebenarnya mereka bukan tiba hewan yang suka menyerang manusia. Namun, tentu saja akan menyerang bila Anda dalam situasi yang mengancang jiwanya. Mungkin ada beberapa dari kita yang berteman dengan mereka. Tapi, saat mendekat, siapa tahu mereka menanggap itu sebagai ancaman? Jadi, segera menjauh saja kalau bertemu dengan hewan jenis ini. Terima kasih.